Keberadaan Candi Jawi ternyata memiliki cerita rakyat tersendiri Khususnya terkait dengan adanya sejumlah mata air di sekitarnya Mirip dengan cerita rakyat kediri, yaitu manusia berkepala kerbau bernama Mahesosuro Yang dikubur hidup-hidup dalam sumur yang berhasil di galinya Cerita Mahesosuro dikhianati oleh Dewi Kilisuji Maka Kebu Suwayo yang juga berkepala kerbau dikhianati oleh Putri Jawi Diceritakan bahwa Putri Jawi berangkat dari Bali menuju pasuruan Karena diutus ayahnya untuk menemui seorang yang akan dijodohkan dengannya Perjalanannya dikawal oleh pasukan kerajaannya dibibin oleh Mahesosuro atau Kebu Suwayo Namun di tengah perjalanannya ditempuh dalam waktu cukup lama itu Ternyata menemukan benih-benih cinta kasih Mahesosuro kepada sang putri Hingga akhirnya sesampainya di pasuruan Mahesosuro mengungkapkan rasa cintanya kepada sang putri Tentu saja sang putri menolak Karena justru perjalanannya ini tidak menemui calon suaminya Sang putri yang merasa tidak nyaman ini berusaha mencari akal bagaimana bisa mengelak dari rayuan kebu Suwayo Yang setiap saat selalu berada di dekatnya sebagai pengawal Di tengah perjalanan sang putri bertemu dengan orang sakti bernama Ki Ageng Panda Sang putri meminta bantuan kepada Ki Ageng Panda untuk membunuh Kebu Suwayo Lalu Ki Ageng Panda menjuruh sang putri masuk ke dalam rumah Ki Ageng Panda Kemudian terjadilah pertempuran antara Ki Ageng Panda dengan Kebu Suwayo yang berlangsung hingga larut malam Ki Ageng Panda memutuskan meminta waktu istirahat Kebu Suwayo pun setuju Tetapi itu hanyalah akal-akalan Kebu Suwayo saja karena tiba-tiba dia menusuk Ki Ageng Panda dari belakang dan meninggalkannya Melihat Ki Ageng Panda yang sudah sekarat itu, sang putri lalu menemuinya Sebelum Ki Ageng Panda meninggal, dia memberikan wasiat kepada sang putri Kalau menikah dengan Kebu Suwayo harus disertai dengan syarat Yaitu Kebu Suwayo wajib mencari mata air yang bening untuknya Untuk berterima kasih atas pertolongan Ki Panda Sang putri memberi nama tempat meninggalnya Ki Ageng Panda itu Dengan nama Pandakan atau Pandaan Setelah kejadian itu, Kebu Suwayo meminta jawaban kepada sang putri atas perasaannya selama ini Putri Jajawai pun bersedia menerima lamaran itu dengan satu syarat Yaitu mencarikan air yang bening untuk dirinya Kebu Suwayo segera menyanggupi dengan membuat sumur yang dalam Namun begitu sumur itu selesai Ketika Kebu Suwayo hendak keluar dari sumur Dia dikubur hidup-hidup di dalam sumur hingga tewas Cerita ini mirip dengan cerita Mahesasura di Kediri Akibat kematian itu, sang putri bisa kembali tenang Dan memberi nama tempat itu dengan sebutan Desa Suwayo Di desa ini juga terdapat banyak mata air bersih Yang sekarang dimanfaatkan oleh perusahaan air minum Kono tempat beristirahat putri Jawi tersebut Kini diberi nama Candi Jawi Keberadaan Candi Jawi erat kaitannya dengan air Parit besar sedalam 2 meter yang mengitari Candi Jawi sekarang ini Dimaksudkan untuk menampung limpaan air Dari dataran yang lebih tinggi Sehingga bangunan Candi tidak terendam oleh genangan air Meskipun lokasi Candi itu sendiri sudah berada di dataran tinggi Di samping itu dengan adanya parit ini Sekaligus dapat menahan getaran dari arah luar Dengan demikian seolah-olah Candi Jawi berada di tengah kolam Kondisi bangunan di tengah kolam ini Mengingatkan konsepsi samudera mantana Namun hal ini masih dirakukan Mengingat Candi Jawi lebih mendekati sebagai tiruan Gunung Meru Tidak terlalu jauh ke arah timur Sekitar 700 meter terdapat mata air besar Di desa perintahan Pandaan Kedua terbesar di Pasuruan setelah mata air umbulan Mata air perintahan dikelola secara profesional Sejak zaman Belanda Dan dimanfaatkan untuk sumber air PDAM Surabaya Nama perintahan ini diduga adalah mata air yang disebut Mulu Dada dalam negara kertagama Sebagaimana juga di desa Jerukpurut Tak jauh di tengah candi jawi dulu juga terdapat mata air besar yang dialirkan Hingga Surabaya Candi jawi pernah robo dan terpecah menjadi tiga bagian Yang disebabkan oleh petir Yang untungnya masih ada gambar aslinya Sehingga mudah direnovasi Persih di depan pintu candi terdapat sebuah hamparan Ketinggian dari batu yang konon tempat mendengarkan cerama para resi Di depannya di bagian atas Mungkin hamparan itu dulu berupa pendopo yang terbuat dari kayu Sehingga sudah tidak berbekas lagi Dari tempat ini biasanya mereka yang melakukan ritual pemujaan Berjalan mengitari candi sebanyak sembilan kali Di jalan rata berbatu Sebagaimana dicatat oleh Mpu Prapanca dalam kitab negara kertagama Di dalam bangunan candi terdapat Aracasiwa yang sangat indah Serta Arca Maha Aksobia bermah kota tinggi Namun Arca tersebut kini tidak dijumpai lagi Ruangan di dalam tubuh candi bagian atas itu saat ini dalam keadaan kosong Sekarang hanya tersisa sebuah yoni tanpa lingga Yang juga hilang entah kemana Hasil penggalian untuk restorasi tahun 1938 sampai 1941 Pernah ditemukan Arca-Arca seperti Ardanari, Siwa, Durga, Siwa Mahaguru, Ganesha, Mahakala, dan Nandi Suara Keberadaan masing-masing Arca tersebut Yang di dalamnya terdapat Arca Aksobia Sebagaimana ditulis dalam buku Kertanegara dan Misteri Candi Jawa Sesuai dengan kepercayaan Siwa Buddha Tantra Keberadaan Candi Jawi lebih dimaksud sebagai gambaran sebuah bangunan Atau istana kristal yang berada di tengah telaga sebagai tempat tinggal dari Sang Jina tertinggi Dalam hal ini diwujudkan sebagai Wairo Chana Beserta permaisurinya Lo Chana Candi Jawi semula dibangun oleh Raja Kertanegara sebagai Dharma Atau pemujaan untuk menggambarkan istana kristal Namun di kemudian hari juga menjadi tempat pendermaannya Menurut Kitab Negara Kertagama Pada Candra Sengkala atau Tahun Api Memanahari 1253 Saka atau 1331 Masehi Candi ini pernah rusak tersambar petir Candi ini sendiri pernah mengalami pemugaran sebanyak tiga kali Dan pada tahun 1982 Candi Jawi diresmikan sebagai bangunan cagar budaya Sekaligus obyek wisata sejarah oleh pemerintah Candi Jawi memiliki luas sekitar 40 x 60 meter persegi Yang dikelilingi oleh pagar batas tinggi 2 meter Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang dihasil oleh bunga teratai Candinya sendiri berukuran panjang 14,24 meter Dan lebar 9,55 meter Dengan tinggi 24,50 meter Di depan bangunan tangga naik candi Terdapat sisa bangunan 4 persegi panjang Biasa disebut candi kelir Seperti candi pada umumnya Candi ini terdiri dari tiga bagian Yaitu kaki, badan, dan atap Candi Jawi berbentuk tinggi ramping Seperti candi perambanan Dengan atap yang merupakan perpaduan setupa Dan kubus bersusun yang meruncing pada ujungnya Pada bagian kaki candi terdapat relief Yang menggambarkan seorang wanita dengan punakawan Bangunan rumah maupun candi Dan panorama beraneka pepohonan Gapura bentar yang berada di belakang candi Dengan menghadap ke barat bermakna raja terdahulu Sedang candi yang menghadap ke timur bermakna raja pengganti Yang senantiasa menghadap ke barat Yang dapat diartikan bahwa raja yang berkuasa sekarang Harus belajar dari pengalaman raja yang terdahulu Agar lebih dapat memajukan kerajaan Terima kasih telah menonton!